Intro Halo Sobat Finansial Masih baru-baru di Finansial Bank Bank Sobat Finansial Apakah kamu tahu bahwa Di tahun 2020 ini Instrumen menabung Untuk jam kebanyakan Bukan hanya bisa kita lakukan Melalui investasi sangat Remas ataupun Profesional saja Tetapi ini bisa kamu lakukan Melalui dengan berinvestasi Dikuti dari laman Sekarang di uang OJK Reksadana merupakan Wadah untuk mengibu dana masyarakat Yang dikelola oleh Badan hukum atau yang kita sebut Dengan manajemen investasi Yang kemudian uang tersebut Akan digunakan untuk menginvestasikan Dalam bentuk surat penharga Baik melalui saham Obligasi dan instrumen Pasar uang lainnya Dan ngomongin reksadana Masih baru penasaran Kira-kira segerapan jauh yang masyarakat kita Mempertahui tentang investasi Dikuti dari laman Langsung saja kita wawancari Satu pesan itu Halo selamat siang Siap mas Oke mungkin sebelumnya boleh tahu nih Siapa namanya Marokalik 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 masa depan sih, kita kayak nampung cuma untuk banyak macam lain, kalau kita tahu saya itu. Saving money ya? Yes. Nah, sejauh ini apakah Mas Tomi ini sudah melakukan investasi itu? Iya sih, tapi gak seberapa, saya pakai aplikasi. Oke, pakai aplikasi ya. Nah, ngomongin investasi, Pak Tomi ini tahu gak sih investasi diksadar itu apa? Tahu sih, cuma enggak, saya cuma tahu sedikit saja. Oke, hanya tahu sekilas saja. Apakah Mas Tomi itu belum minat untuk melakukan investasi reksadana? Ya, iya sih Mas, belum minat. Karena saya di aplikasi juga mengenai reksadana itu, kalau saya gak terlalu tahu sekilas berapa. Yang Mas Tomi tahu nih, promenau reksadana minimal itu berapa sih? Kalau yang saya pakai, itu dia minimal 10 ribu. Namanya siapa? Apu, Livia. Punya 24. 24 ya? Oke, Mbak Livia, akhir-akhir kesibukannya lagi apa aja nih? Aku kerja sih. Oke, kerja sebagai? Sebagai karyawan investasi. Sebuah ya? Nah, Mbak Livia, kalau Livia sejauh ini tahu gak sih apa itu investasi? Tahu, jadi itu investasi nabung tapi dalam jangka waktu panjang. Oke, nabung dalam jangka waktu panjang ya. Nah, Mbak Livia sendiri sejauh ini pernah gak menggunakan jasa investasi ini? Aku belum pernah tapi tertarik sih, lumayan tertarik. Nah, yang bilang tertarik nih kira-kira dalam investasi apa kira-kira? Aku reksadana sih. Nah, itu dia sebab finansial hasil wawancara kita kepada masyarakat mengenai seberapa jauh sih masyarakat kita mengenal investasi reksadana. Dan ternyata masih banyak ya masyarakat kita yang mengenal investasi reksadana secara jatuh. Nah, padahal yang perlu kita ketahui bahwa banyak sekali nih keuntungan ketika kita menggunakan investasi reksadana. Yang pertama, ketika kita menggunakan investasi reksadana, maka investasi tersebut kita tidak akan mengelola sendiri. Melainkan, investasi tersebut akan dikelola oleh manajer investasi, yaitu orang yang sudah hari dalam investasi. Yang kedua, investasi yang cukup terjangkau. Nah, dengan reksadana siapa saja memungkinkan untuk dapat melakukan investasi ini? Karena ada juga ya aplikasi yang menawarkan berinvestasi dengan umur angka sepuluh itu rupiah saja. Nah, itu dia beberapa manfaat investasi reksadana yang dapat kamu ambil. So, jangan lupa saksikan terus program-program finansial koron lainnya hanya di pimpin asuransi.